Semuanya di proses itu. Di proses itu. Jangan ada. Hanya gamai, salaman, orang-orang sama tidak. Tanggung jawab. Sebuah unggahan soal poluan polda Kalimantan Tengah, Bribda Taskia Nabila, diduga dipukul prajurit TNI dari Satuan Batalion Rider, viral di media sosial. Dalam video viral, berisi cerita soal personel Raimas Polda Kalimantan Tengah, yang sedang melakukan patroli pencegahan COVID-19 di Palangkaraya. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang, personel Raimas membubarkan kerumunan di tengah jalan Cilik Rewood, kilometer 2, di depan sebuah kafe. Pengunggah menyebut, personel kepolisian turun dari kendaraan, karena adanya perkelahian. Mereka mencoba melerai, namun mendapat perlawanan dari orang yang mengaku anggota Batalion Rider 631 Antang. Pada saat itu, lokasi kejadian gelap, kebetulan yang menjadi korban seorang poluan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, mengatakan baru mendapat informasi tersebut, dia menegaskan proses hukum segera dilakukan. Panglima menegaskan, bakal memberi sanksi jika prajurit TNI terbukti melanggar aturan. Saya akan proses hukum, ucap Jenderal Andika, yang dikutip dari Detik News. Itulah informasi terbaru dari kami, Kawal Terus Kasus Ini, dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih.